Sekarang di Google Meet itu sudah fitur raise hand. Nah, itu dipencet saja bagi yang ingin bertanya atau memberikan pendapat ya. Oke, kita mulai kuliah hari ini tentang fintech yang bergerak di platform investment atau investasi. Silakan Bu Dastri bisa memulai presentasinya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan reksadana Manulat. Sebelumnya saya akan bagikan layar untuk kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Bagaimana Bu Dastri, itu presentasi pakai laptop atau HP? Pakai laptop Pak, tapi masih belum bisa. Ya, dibuka dulu halaman webnya, kemudian diklik. Presum now, baru screen gitu. Di sini pacaannya Anda harus memberikan izin untuk berbagi layar. Oh, itu pakai Firefox ya? Mozilla Firefox. Oh, pakai Google Chrome berarti. Karena kalau Mozilla Firefox kan nggak bisa. Jadi Bu Dastri keluar dulu deh pakai Google Chrome untuk login ya, untuk masuk ke Google Meet ini ya. Oh, iya Pak. Oke, kalau gitu Sinta dulu deh yang presentasi ya. Baik Pak. Oke, silakan Sinta presentasi. Apakah sudah bisa dilihat Pak? Ya, sudah. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Sinta Kemala dengan name akhir 1154. Di sini saya akan mempresentasikan investasi reksadana melalui aplikasi Bibit. Nah, seperti yang kita tahu, aplikasi Bibit ini merupakan salah satu tempat berinvestasi reksadana secara otomatis. Di mana pada Bibit ini menetapkan, menempatkan uang kita ke portfolio reksadana secara cerdas dan tanpa ribet. Untuk investasi di Bibit ini pastinya sudah terdaftar dan dialasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sehingga dalam kita berinvestasi ini pastinya sudah aman. Seperti yang sudah dibahas tadi, pada Bibit ini merupakan investasi yang secara otomatis di mana dibantu dengan adanya RoboAdvisor. RoboAdvisor ini adalah teknologi yang dapat membantu merancang portfolio investasi yang optimal berdasarkan umur, profil resiko, dan tujuan hidup kita secara otomatis. Teknologi ini didukung oleh riset pemenang Nobel Prize, yaitu Harry Markowitz, yang dinamakan Modern Portfolio Teori. Di mana teknologi Bibit ini mendemokrasikan peneliti akademik yang sudah teruji, supaya siapapun dapat berinvestasi dengan benar. Terdapat pula cara kerja dari aplikasi Bibit ini, yaitu yang pertama ada Autorist Profiling. Di mana untuk memulai kita akan menjawab enam pertanyaan, agar Bibit ini dapat menentukan profil resiko kita dengan algoritma tanpa bias. Lalu yang kedua ada Auto Financial Plan, di mana Bibit ini akan dapat mengalokasikan portfolio reksadana terbaik berdasarkan dari enam jawaban yang kita jawab tadi. Nah, pastinya setiap orang itu pasti mempunyai profil berbeda. Nah, dari situlah Bibit akan membantu menempatkan uang kita ke portfolio reksadana yang khusus dibuat untuk kita sesuai dengan umur, penghasilan, dan toleransi kita terhadap resiko secara otomatis. Lalu yang ketiga ada Auto Rebalancing. Bibit ini akan otomatis mempertahankan alokasi optimal kita seiring dengan perubahan pasar. Keuntungan Robo Advisor ini bisa kita dapatkan dengan membuka akun di Bibit. Nah, pembukaan akun di Bibit ini dapat dibuka secara instan, di mana pembukaan rekening secara digital dapat diselesaikan dalam hitungan menit, tanpa adanya formulir, tanpa finansial planner, tanpa spreadsheet, dan tanpa ribet. Di sini, di Bibit ini juga disediakan secara ringkas, tiga cara mudah, di mana yang pertama Bibit itu akan mempajari portfolio kita. Lalu yang kedua, Bibit ini akan membangun portfolio sesuai dengan investasi yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Dan yang ketiga, di sini uang kita akan mulai bekerja lebih keras untuk kita. Lalu selanjutnya, masuk keuntungan investasi dengan menggunakan aplikasi Bibit ini. Yang pertama, adanya gratis biaya komisi, di mana biaya 0 rupiah, semua pembelian reksadana di Bibit gratis biaya komisi. Yang kedua, dana investasi yang minim. Untuk kita mulai berinvestasi di Bibit ini, kita bisa bermulai investasi dari nominal sebesar 10 ribu rupiah sampai dengan kita ingin berinvestasi yang lebih besar. Yang ketiga, ada cairkan dana investasi kapan saja. Nah, pada Bibit ini, dana investasi yang akan kita cairkan dapat kita cairkan kapanpun dengan cepat dan tanpa adanya penalti. Dan yang terakhir, tidak dipajak, di mana keuntungan dari reksadana ini bukan merupakan objek pajak, berbeda dengan investasi properti ataupun emas. Pastinya keamanan dari Bibit ini juga dilindungi dari keamanan dari bank, yang mana Bibit ini tidak menyimpan dana kita, melainkan dana kita diinvestasikan, yang kita investasikan diklasur langsung ke kustodian bank dan dikelola oleh perusahaan berlisensi OJK. Dan dana dari hasil investasi kita hanya dapat dicairkan ke rekening atas nama kita. Di sini, pada Bibit ini diliputi oleh, telah diliput oleh TNBC Indonesia, Daily Social ID, dan Deal Street Asia. Yang mana selain itu, Bibit ini juga bekerja sama dengan perusahaan seperti perusahaan investasi lain, seperti Partisipal, terus ada Jarvis, ada Philips Asset Management, BNI Minute Asset, dan lainnya. Nah, pada layar Bibit ini juga menyediakan informasi secara umum tentang bagi pemula untuk berinvestasi tentang apa itu reksadana. Di sini telah dijelaskan bahwa reksadana merupakan tempat pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar. Lalu, bagaimana cara kerja reksadana? Di sini, manajer investasi akan menghimpun dana, kemudian total dana yang dihimpun diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi seperti pasar uang, saham, dan obligasi secara berkala. Nasabah akan menerima laporan investasinya. Lalu, apa saja resiko yang harus dihadapi saat berinvestasi di reksadana? Yaitu ada empat resiko, yaitu yang pertama ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini merupakan resiko yang muncul akibat adanya kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada resiko kredit, di mana resiko kredit ini adalah salah satu resiko kerugian yang disebabkan oleh gagal bayar atau ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utang, baik utang pokok maupun bunganya. Lalu... Terima kasih, Cynthia. Saya bantu presentasi ya. Oh, baik. Jadi, perhatian dulu bahwa di sini kita nggak membahas tentang teknis investasinya ya. Jadi, teman-teman di sini kan masih semester 3, jadi belum dapat mata kuliah teori investasi dalam portfolio dan pasar modal. Jadi, kita nggak terlalu membahas tentang teknis investasi atau perhitungannya. Kita hanya membahas tentang apa namanya teknologi keuangan yang bergerak di investasi gitu. Jadi, dari materi Sinta ini yang ingin saya sampaikan itu bahwa generasi muda sekarang itu bisa berinvestasi dengan mudah dan murah gitu. Maksudnya mudah itu sambil rebahan aja kita udah bisa berinvestasi dan murah itu mulai dari 10 ribu ya Sinta ya kalau di bibit. Ya, benar Bapak. 10 ribu. Mulai dari 10 ribu kita itu udah bisa berinvestasi gitu ya. Jadi, intinya bahwa saya ingin menyampaikan bahwa di masa atau era digital dan teknologi keuangan ini generasi muda itu juga bisa melakukan kegiatan investasi gitu ya. Jadi, kita nggak akan banyak terlalu bahas investasinya gitu. Nah, untuk berinvestasi itu ada instrumen-instrumen investasi yang bisa kita beli untuk berinvestasi. Salah satunya adalah reksadana. Oke, jadi reksadana itu seperti juga produk investasi lain ya. Misalkan saham, obligasi atau surat peranggara sama seperti itu gitu. Jadi, dia adalah produk investasi yang bisa dibeli oleh investor dengan apa namanya, dengan sejumlah dana tertentu dengan harapan bahwa dana itu di masa depan itu akan semakin berkembang gitu ya. Jadi, bibit ini adalah sebuah marketplace atau dalam tanda petik mall gitu yang menjual produk investasi dalam bentuk reksadana. Jadi, apa itu reksadana? Mungkin teman-teman di sini belum tahu ya. Reksadana itu adalah sebuah produk investasi juga atau wadah ya. Jadi, kita itu sebagai investor publik itu mengirimkan uang atau menyerahkan dana kepada manajer investasi. Itu contoh manajer investasi tadi sudah dijelaskan oleh Sinta. Coba naik Sinta. Manajer investasi itu ada di partner. Nah, itu partner kami. Biasanya manajer investasi itu ada yang belakangnya ada manajemen atau sekuritas. Kalau di kampus itu kan ada galeri bursa efek ya, itu bekerjasama dengan MNC Sekuritas. Nah, MNC Sekuritas itulah yang manajer investasi yang membuatkan produk investasi yang nanti akan bisa dibeli oleh investor. Jadi, reksadana itu manajer investasi dalam hal ini adalah partner-partner bibit itu, itu membuat sebuah produk reksadana. Produk reksadana itulah yang akan ditawarkan kepada investor, kepada kita, kepada publik itu untuk dibeli. Jadi, kalau kita membeli kan kita menyerahkan uang ya ke manajer investasi ini, dan nanti uang itu akan disimpan di sebuah bank yang namanya bank kustodian. Setiap manajer investasi akan punya bank kustodian masing-masing. Nanti uang itu akan dibelikan produk investasi, misalkan reksadana. Nah, nanti kita kalau login di bibit itu akan ada berapa saldo investasi awal kita dan berapa imbal hasil atau keuntungan dari investasi kita. Jadi, kalau di Shopee atau Tokopedia kita beli barang, kalau di sini kita beli produk investasi, itu aja intinya. Sambil di sini ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Oke. Sekarang misalkan saya mau beli reksadana gitu ya. Saya adalah investor yang sekarang sedang memiliki uang atau dana lebih untuk berinvestasi. Sinta, di mana saya bisa lihat di bibit daftar reksadana yang dijual di bibit ini? Nah, kita di sini bisa klik yang reksadana ini, Pak, untuk melihat produk yang dijual di bibit. Nah, ini, Pak. Di sini ada jenis-jenis dari reksadana yaitu ada pasar uang, obligasi, saham, campuran, dan syariah. Untuk USD ini lebih ngarak ke mata uang yang digunai sih lebih tepatnya ya dalam dolar gitu. Jadi, di sini itu ada produk yang bakalan kita mau investasi ke mana gitu. Dengan jenis reksadananya yang ini. Lalu di sini kita lihat kayak ada 1B, 1N, 3N itu merupakan periode atau waktu. Misalkan dalam produk ABF, Indonesian Bond Index Fund ini, di hari pertama, hari pertama reksadana ini telah tumbuh sebesar 0,16% gitu. Dan begitu pula di 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Yang last month-nya ini merupakan nilai aset value atau nilai pasar dari tempat kita berinvestasi tersebut. Dan untuk drawdown ini, ini itu merupakan penurunan dari nilai saham per 1 tahunnya. Sedangkan untuk AUM-nya ini merupakan total nilai yang sudah berinvestasi pada produk tersebut, produk di ABF, Indonesian Bond ini. Oke, Sinta sudah buka akun di Bibit, sudah pernah investasi reksadana? Sebelumnya belum sih, Bapak. Tahu yang ini-ini itu dari mana penjelasan tadi? Dari cari sendiri? Iya, cari sendiri. Oke, terima kasih ya atas motivasi dan semangat untuk belajar ya. Jadi, di era digital ini semuanya bisa dipelajari deh. Jadi, dan Sinta sudah membuktikan itu gitu ya. Jadi, saya tambahkan penjelasannya Sinta ya. Tadi sudah benar gitu. Angka-angka yang ada di sini itu nggak akan kita bahas hari ini karena itu akan ada mata kuliah khusus di teori investasi dan pasar modal namanya. Jadi, kita nggak akan masuk terlalu dalam dengan angka-angka ini gitu ya. Jadi, kalau di Shopee sama Tokopedia, list-nya itu adalah atau daftarnya itu adalah produk-produk atau barang tertentu, maka di Bibit ini, marketplace-nya atau produk yang dijual itu adalah produk investasi dalam bentuk reksadana. Bukan saham ya, itu beda lagi. Tapi dalam bentuk reksadana. Nah, secara umum, artinya yang ada di sini, yang sampai ke bawah itu, itu adalah reksadana yang bisa diberi oleh publik atau diberi oleh investor gitu ya. Nah, di Bibit ini, reksadananya itu dibagi jadi empat jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi atau pendapatan tetap, reksadana campuran, dan saham. Masing-masing tipe reksadana ini, ini punya komposisi masing-masing. Contohnya, misalkan kalau reksadana pasar uang, itu isinya adalah instrumen yang jatuh tempunya kurang dari satu tahun. Misalkan obligasi negara kurang dari satu tahun, obligasi perusahaan swasta kurang dari satu tahun, dan seterusnya. Kalau saham, ya jelas reksadana. Saham berarti reksadana yang isinya komposisi adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek gitu. Jadi, kalau teman-teman mau tahu apa itu jenis-jenis reksadana, silakan cari sendiri. Di kolom pertama yang warna-warna hijau itu, itu adalah produk reksadana yang bisa dibeli oleh investor. Oke, Sinta bisa tunjukkan yang kolom pertama itu? Biar teman-teman lihat. Nah, itu ya. Yang ada ABF Indonesia Bond Index Fund, AFRIS, ada saham Gelosafir, dan seterusnya. Itu adalah nama produk reksadana yang bisa dibeli oleh investor. Artinya, produk reksadana itu bukan punyanya bibit, tapi punya dari masing-masing manajer investasi gitu ya. Kalau di bawah itu kan ada BNI AM Dana Liquid, nah itu pasti punyanya adalah BNI Sekuritas gitu, namanya manajer investasinya. Nanti kita cari lagi ya. Kemudian di kolom kedua itu adalah jenis dari reksadananya. Misalkan kalau yang pertama itu adalah reksadana pendapatan tetap, yang kedua itu adalah reksadana saham, dan seterusnya. Jadi, kalau kalian mau investasi reksadana, jangan asal beli reksadana ya. Pahami dulu resikonya. Apakah kalian termasuk investor yang konservatif, moderat, atau agresif? Nah, itu nanti akan dipelajari deh di reksadana investasi. Kemudian indikator yang one day, one month, three month, year, to date, one year, three year, fifty year, ten year, itu adalah indikator dari potensi kenaikan imbal hasil atau keuntungan yang diterima oleh investor kalau mereka beli investasi itu atau produk reksadana itu. Kemudian last naf itu artinya harga, dalam tanda petik harga ya, atau nilai kenaikan aset-aset yang ada di dalam produk reksadana. Nah, kemudian AUM itu under asset management, artinya total dana yang dikelola oleh manager investasi untuk produk reksadana itu. Jadi, itu nggak usah dipikirkan lah. Itu artinya nanti kalian akan pelajari itu di teori investasi dan portfolio. Nah, kemudian kalau teman-teman mau tahu apa itu reksadananya, produk reksadananya, coba Sinta klik yang KBF Indonesia Bond Index Fund. Diklik aja, yang namanya itu ya. Nah, nanti kalau kita klik itu maka kita akan lihat secara lebih rinci reksadana ini isinya apa aja gitu ya. Nah, jadi itu akan ada grafik misalkan berapa kenaikan reksadananya, reksadananya itu kalau skala yang horizontal itu adalah skala horizon waktunya, kalau yang vertical itu adalah kenaikan harganya. Mungkin itu ada dari satu hari, ada satu bulan, ada tiga bulan, nah itu bisa dipilih untuk melihat apakah kita itu sebagai investor cocok untuk beli reksadana ini. Kemudian di bawahnya itu ada indikator-indikator ya, ada expense ratio, ya itu nanti dah saat di investasi dan portfolio. Kemudian turun lagi Sinta. Nah, kemudian manajer investasinya itu adalah bahana sekuritas ya. Nah, ini minimal pembeliannya 1 juta karena kalau nggak salah ini termasuk reksadana yang resikonya sedang, berarti ini nggak cocok untuk mahasiswa, karena nanti ada reksadana yang 10 ribu juga ada. Kemudian biaya pembelian dan biaya penjualan gratis, jadi keuntungan dari reksadana ini nggak termasuk objek pajak ya, beda dengan deposito. Jadi kalau kalian dapat deposito, itu harus dipotong pajak. Tapi kalau reksadana, kalian untung misalkan dari investasi 10 juta dapat 2 juta gitu, maka yang akan ditransfer murni adalah 2 juta, jadi nggak termasuk objek pajak. Kemudian bank custodiannya adalah HSBC Indonesia, jadi uang yang kita transfer atau yang kita buat ke manajer investasi, itu akan disimpan di bank HSBC Indonesia atau Hong Kong and Shanghai Bank Corporation gitu ya. Nah ini yang menarik sekarang, itu ada kalkulator tuh, Sinta. Bisa dijelaskan nggak apa maksudnya kalkulator itu? Mesin waktu reksadana, bisa dijelaskan nggak? Yang ini Bapak? Ya itu dah, gimana penjelasan itu? Kalau menurut Sinta sih, ini tuh, yang 1 juta ini tuh merupakan investasi yang kita berikan ke, apa namanya, ke manajer investasi ini per bulannya itu 1 juta gitu Bapak. Kalau ini nabung sekali tuh, jadi dia tuh ngasihnya cuma sekali untuk diinvestasiin selama berapa periode waktu yang kita tentuin kayak gitu. Mungkin. Oke, jadi kalau kita mau investasi di reksadana itu ada 2 metode ya. Ada namanya naruping per bulan atau per minggu gitu, atau nabung sekali. Jadi, biasanya kalau nabung sekali tuh, biasanya investor-investor besar, dia akan naruh dana langsung 1 miliar gitu ya, pada produk reksadana ini. Tapi kalau mahasiswa kita kalau baru mulai bekerja, dan kita bisa pakai cara rutin per bulan atau per minggu. Misalkan per minggu kita ambil 200 ribu ya, berarti per bulan jadi berapa, Sinta? Gimana Pak? Ya misalkan per bulan 1 juta gitu ya, jadi 1 juta ya. Ya per minggunya berapa kan dibagi aja. Itu kan per bulan 1 juta. Kalau kita beli reksadana ini, dan kita pegang selama 1 tahun, artinya setiap bulan kita setorkan uang kita, maka kita akan dapat keuntungan jadi berapa? 13.242 juta. Berarti tahun kan modal awal kita investasi berapa? 12 juta kan? Iya. Berarti keuntungannya jadi berapa? Yang lain? Berarti 13.242 juta. Ya, berarti keuntungan investasi kita per tahunnya jadi berapa? 1.242 juta. Oke, 1.242 juta. Oke, 1.242 juta. Paham kan maksud saya ya? Paham, Bapak. Kalau kita nabung 1 tahun, rutin 1 bulan, 1 juta kan harusnya 12 juta kan? Tapi karena kita nabung di reksadana yang ada imbal hasil atau keuntungan, maka itu kan menjadi 3 juta. Coba sekarang diganti menjadi 3 tahun sinta. Itu udah jadi 43 juta. Dan kalau kita pegang reksadana ini atau nabung rutin per bulan selama 1 juta, itu kan berapa? Kalau kita jadikan 5 tahun? 5 tahun jadi 77 juta. Jadi, 77 juta gitu. Jadi, investasi itu akan semakin untung kalau kita modal awalnya semakin besar dan jangka waktunya itu semakin lama. Jadi, cara ini bisa kalian praktekkan. Misalkan sekarang kan baru semester 3 gitu ya. Kalau kalian lulus mungkin 3 tahun lagi gitu ya. Belilah reksadana pasar uang, kemudian dicicil misalkan sebulan ya 500 ribu, kumpulkan atau 300 ribu, dan pegang selama 3 tahun, maka itu bisa menjadi modal kalian untuk mencari kerja atau lanjut studi atau untuk persiapan lainnya gitu. Terus kalau ke bawah lagi Sinta? Ini Pak. Nah, itu ada top holding situ maksudnya isi reksadana ini apa aja ya? Berarti isi reksadanya lebih banyak adalah surat tentang negara. Ada obligasi negara Republik Indonesia seri sekian, seri sekian, dan seterusnya gitu. Dan kalau mau tahu lebih lanjut tentang ini, reksadana ini, itu ada di prospektus. Prospektus itu adalah semacam lembaran yang berisi data secara rinci mengenai reksadana ini. Jadi, kalau kalian mau investasi reksadana harus baca prospektus untuk mengetahui syarat dan ketentuan terkait dengan reksadana ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan fintech yang bergerak di investasi. Saya ada pertanyaan, Pak. Oke, silakan Putra. Tadi yang dijelaskan tadi itu kan kalau kita menabung 1 juta tiap bulan, dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan 13 juta sekian, Pak ya. Itu adalah jumlah yang sudah pasti atau mungkin bisa berubah, Pak ya? Nah, sering berjalannya waktu mungkin ada penggunaan. Kayak bagus ya. Jadi kan ini masih perkiraan ya, imbal hasil. Sinta bisa lihat gini enggak tabel-tabel di tadi itu? Tabel-tabel gininya daftar harga. Kalau Jaya lihat dan teman-teman yang lain, itu kan keuntungan itu didasarkan pada data historis. Data historis itu maksudnya data pada 1 bulan yang lalu, pada 3 bulan yang lalu, dan seterusnya. Dan data historis itu kan tidak mencerminkan data di masa depan. Artinya kan kita mengambil keputusan berdasarkan data historis ya. Jadi bisa jadi di masa depan keuntungan yang didapat itu bisa semakin banyak atau juga semakin turun. Tapi semakin tinggi reksadananya yang kita ambil, maka resikonya juga akan semakin besar. Contohnya gini, kalau Jaya sekarang adalah mahasiswa dan uang yang diinvestasikan itu berasal dari penerbangan orang tua, maka akan lebih cocok dengan reksadana saham, karena resikonya semakin kecil. Tapi karena resiko reksadana kecil, maka imbal hasil atau keuntungan yang didapat Jaya juga rendah. Pahamkan sampai di sini ya konsep investasi ya. Tapi kalau reksadana saham yang Jaya ambil, keuntungannya besar, tapi potensi kehilangan modal investasi juga besar. Bayangkan sekarang misalkan pada saat awal PSBB, saat awal pandemi, apa yang terjadi dengan bursa efek kita. Resesi kan, semua harga-harga sahamnya turun kan, itu kan bukan karena kinerja perusahaannya jelek, tapi karena memang kondisi pasar lagi itu sedang terkejut, karena tiba-tiba ada pandemi dan ada pembatasan sosial dan seterusnya. Tapi coba sekarang lihat HISG kita atau indeks harga saham kita, kan kembali naik ya menekati Rp6.000. Artinya ya kinerja masa depan itu tidak akan bisa kita prediksikan, kalkulator itu hanya estimasi dari data kinerja di masa lalu. Bisa jadi investasi kita semakin naik atau bisa jadi juga semakin turun. Makanya kita sebagai investor itu harus selalu mengikuti berita update-update, berita terbaru tentang ekonomi dan bisnis. Itu Jaya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Jadi itu kalkulator estimasi ya, jadi nggak fix akan dapat segitu. Bisa jadi karena ada pemilihan Presiden Amerika Serikat, kemudian Presidennya lebih bagus dari Presiden sebelumnya, pasarnya lebih pas gitu, kemudian nggak ada isu perang dagang, bisa jadi ekonomi membaik sehingga keuntungan kita juga semakin besar. Tapi bisa jadi mungkin, maaf, tiba-tiba pandemi ada gelombang kedua berikutnya di tahun depan, sehingga lagi ada PSBB, lagi ada resesi, sehingga investasi kita turun. Jadi ya kita nggak tahu gitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, silakan Sofian. Terkait dengan yang tadi Pak, kan misalkan kita investasi 1 juta per bulan rutin itu, sama, anggap periodenya 1 tahun. Tapi di pertengahan tahun itu kita nggak sanggup lagi bayar untuk bulan depan itu, Pak. Anggap seperti itu, Pak. Karena ada gini. Nanti uangnya itu gimana, Pak? Hangus atau gimana, Pak? Oke, ya. Terima kasih Sofian, ini pertanyaan menarik. Jadi, apa namanya, reksadana ini sebenarnya nggak tetap harus sebulan itu 1 juta ya. Yang paling penting itu adalah kita konsisten menabung, nggak peduli berapapun jumlahnya setiap periode waktu tertentu gitu. Jadi, misalkan ini berbeda dengan tabungan berjangka ya. Kalau tabungan berjangka itu kan kita harus rutin menabung setiap bulan dengan nominal tertentu gitu. Misalkan 1 bulan harus 1 juta. Tapi di reksadana ini, ini tergantung dengan kemampuan investor pada waktu tertentu. Misalkan Sofian dapat uang lebih gitu pada minggu pertama, Sofian bisa nabung 500 ribu. Kemudian minggu kedua karena Sofian harus belanja sesuatu, nggak bisa nabung 500 ribu, cuma bisa nabung 300 ribu, ya nggak apa-apa, nabung aja 300 ribu. Berarti modal investasi awal kan jadi 800 ribu kan. Kalau nanti dapat keuntungan misalkan 1 persen, berarti 800 ribu dari 1 persen itu akan ditambahkan ke modal investasi awal. Itu akan dihitung di minggu berikutnya gitu. Gitu Sofian, jadi nggak mesti harus jumlahnya fix ya, konsisten. Tapi yang konsisten di sini adalah waktu kita menabungnya. Jadi kalau kita nabung awal minggu, maka kita usahakan juga untuk terus menabung di awal minggu gitu. Gitu Sofian. Baik Pak, terima kasih. Oke, jadi yang menarik dari sistem investasi ini adalah ada namanya compound interest atau bunga yang berbunga ya. Jadi semakin lama kita pegang investasi kita dan bunga itu akan semakin bertambah, maka bunga itu akan dihitung juga untuk pemberian bunga-bunga berikutnya gitu. Misalkan pada awal bulan kita nabung 800 ribu atau 1 juta. Bulan berikutnya kita dapat anggaplah keuntungan 1 persen. Berarti 1 juta dari 1 persen itu kan nanti akan ditambahkan menjadi modal awal kita kan. Kemudian untuk modal awal berikutnya kita tambah lagi 1 juta, berarti udah 2 juta ditambah bunga. Untuk perhitungan keuntungannya berikutnya di bulan berikutnya, berarti 2 juta tambah bunga itu akan dihitung lagi dan seterusnya. Jadi bunga itu dia berbunga lagi, kemudian bunga di bulan depannya itu berbunga lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi konsepnya semakin lama horizon waktu dari investasinya dan semakin kita konsisten untuk berinvestasi, maka investasi kita itu akan menghasilkan jumlah hasil yang lebih besar gitu. Oke ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke presentasinya Pak Budastri. Jadi kalau teman-teman mau tertarik lebih lanjut tentang bibit atau investasi reksadana, bisa klik Frequently Asked Questions. Silakan Sinta bisa tunjukkan menu di atas, nah itu ada FAQ ya, Frequently Asked Questions. Itu berisi tentang bagaimana cara rutin menabung pakai metode dollar cost average. Itu cara yang tadi ditanyakan Sofian. Nama ilmiahnya itu adalah dollar cost average gitu ya. Jadi menabung rutin setiap minggu atau setiap bulan, nggak peduli berapapun jumlah uang yang kita tabungkan atau apakah saat itu reksadana kita lagi turun atau nggak. Jadi kita nabung aja gitu. Kemudian kalau mau tahu bagaimana cara menjual, bagaimana cara memilih reksadana, nah itu ada di sana, di menu Frequently Asked Questions. Kemudian kalau ingin tahu tentang dunia investasi itu ada di blognya. Coba balik-balik Sinta halamannya. Nah itu ada menu blog, di sebelah reksadana bisa diklik Sinta. Nah itu adalah seputar berita-berita investasi dan terkini yang ada di Indonesia ya. Seputar apa namanya, ya itu update lah di Bibit. Karena setiap minggu mungkin atau setiap hari dia selalu update tentang berita investasi. Jadi yang saya mau tampilkan di sini bukan berarti kalau generasi muda itu berinvestasi itu harus modalnya besar, nggak gitu ya maksud saya. Cuma kan kalau di sini tuh sekarang di masa pandemi ini kan yang lagi tren itu adalah tentang pengelolaan keuangan, kemudian tentang penyiapan dana darurat, kemudian isu tentang bagaimana generasi muda harus concern dengan kondisi finansialnya, dan seterusnya. Jadi di sini yang mau saya sampaikan bahwa kalau kita jadi investor sehadi ini mungkin, kita akan belajar tentang perencanaan keuangan, kemudian belajar tentang membuat anggaran misalkan per bulan, kemudian bisa memilih skala prioritas mana barang yang harus kita beli atau yang harus kita tunda, dan juga komitmen kita untuk berinvestasi gitu. Jadi dari pengalaman saya kalau kita udah mulai berinvestasi itu pasti kita itu udah mulai mengatur misalkan membuat anggaran per minggu, kemudian membaca berita-berita ekonomi dan bisnis terbaru agar kita bisa mengikuti di mana sih perkembangan investasi di Indonesia dan seterusnya. Jadi di sini itu bukan masalah besar modal atau besar keuntungan ya, kita nggak bahas itu, tapi tentang komitmen dan kemauan untuk melakukan investasi gitu sebenarnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi? Mungkin masih belum ada. Oke, kalau nggak ada silahkan baca frequently ask question atau blog.bibit.id ya itu ada banyak sekali berita-berita yang ya sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Saya punya teman dosen di Surabaya, dia jurusannya adalah teknologi informasi, tapi dia juga adalah seorang investor dan dia juga mengikuti berita ekonomi dan bisnis. Jadi orang yang non-ekonomi aja bisa mengikuti tentang dunia investasi, apalagi teman-teman yang notabene-nya adalah mahasiswa di fakultas ekonomi itu harusnya udah bisa mengikuti berita-berita investasi sedini mungkin. Kalau nggak ngerti dibaca aja, kalau nggak ngerti istilah investasinya dicari di Google dan seterusnya. Nah, jadi niat dan motivasi belajarnya sedari awal, kalau itu udah ada, itu akan menjadi modal yang bagus. Sinta saya yakin dia nggak akan tahu indikator-indikator tadi, tapi karena dia mencari sendiri, akhirnya dia bisa menjelaskan. Oke, terima kasih ya buat Jaya dan Sofian yang tadi bertanya, dan juga Sinta. Semoga nanti ada lah misalkan workshop tentang investasi untuk generasi muda gitu dari Prodi, sehingga itu bisa memberikan tambahan informasi untuk teman-teman bisa berinvestasi gitu ya. Oke, Sinta terima kasih ya bisa ditutup presentasinya. Kita masuk ke Budastri ya. Budastri udah masuk di sini? Di Google Meet-nya? Sudah Pak. Oke, ya. Oke, udah masuk Google Chrome ya. Ya, itu Mozilla dan Google itu musuhan ya, sehingga kalau kita pakai Mozilla Firefox, itu kita nggak bisa presentasi. Silakan Budastri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Apakah layar saya sudah terlihat? Mungkin terkandala sinyal kalau di saya belum Budastri. Bisa dijelaskan dulu deh pakai pendahuluan dulu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan Manulife Investment Management merupakan salah satu manager investasi yang dia juga merupakan partner dari Bibit. Tadi Bibit sudah dijelaskan oleh Sinta dan ini merupakan PT Manulife Investment Management ini merupakan salah satu partner dari Bibit di mana dia merupakan manager investasi yang mengelola keuangan kita. PT Manulife Investment Management ini juga disebut PT Manulife Asset Management Indonesia atau disingkat dengan MAMI. Merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1996 dan menyediakan beberapa produk investasi. Per Maret tahun 2020 total dana yang telah dikelola oleh PT Manulife Investment ini adalah sebesar 67,6 triliun. Itu adalah dana yang telah dikelola oleh PT Manulife Investment Management. Ada pun untuk produk yang disediakan, produk investasi yang disediakan itu ada 24 produk terdiri dari reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana sukuk, dan reksadana pasar uang. Setiap reksadana ini juga memiliki bagian-bagiannya yang mungkin bisa dilihat di sini. Contohnya adalah Manulife Saham, SCM Plus, Manulife Institution Equity Fund, dan lain sebagainya. Di sini juga ada kalkulator. Kalkulator ini digunakan untuk, ada dua kalkulator yaitu kalkulator profit risiko dan kalkulator investasi. Jadi, kalkulator profit risiko ini adalah kalkulator yang digunakan untuk menilai risiko investasi kita. Sedangkan untuk kalkulator investasi, ini masih loading, kalkulator investasi ini digunakan untuk menghitung berapa pesaran hasil investasi yang mungkin kita peroleh ketika kita menginvestasikan dana kita di reksadana ini. Di sini ada investasi awal, kita akan memasukkan investasi awal jumlah dari dana yang akan kita investasikan di awal, lalu investasi regulernya, sehingga nanti akan memperoleh kalkulasi perhitungan, sehingga dalam jangka waktu tertentu kita mengetahui berapa hasil dari investasi kita, misalnya dalam lima tahun ke depan, berapa hasil dari investasi kita ketika kita menginvestasikan dana sebesar 1 juta, seperti itu. Di sini juga ada klikmami. Klikmami ini adalah sebuah, apa ya, klikmami ini menyediakan produk investasi yang harganya mulai dari 10 ribu, 10 ribu, ada 12 produk investasi yang salah satunya, ada syariah dan juga rupiah. Itu harganya mulai dari 10 ribu yang bisa kita pilih produk investasinya. Di sini juga ada fact sheet dan prospectus untuk melihat bagaimana perkembangan dari setiap produk-produk investasi yang mungkin akan kita pilih. Di sini ada berupa PDF yang bisa kita unduh dan kita lihat hasilnya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Budastri? Mungkin itu saja, Pak. Oke, bagus sekali ya. Itu dapat informasi dari mana, Budastri? Di ubok-ubok ya, websitenya Manulev ya? Iya, Pak. Oke, saya yang klikmami itu belum bisa terbuka ya, yang klik. Oke, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Jadi, apa namanya yang Budastri sampaikan ini, itu adalah website dari manajer investasi ya. Sebenarnya kalau Manulev itu kan bukan fintech-nya ya, bukan seperti bibit atau bareksa atau tanam duit ya. Kalau, apa namanya yang, bisa balik ke websitenya nggak? Ke Budastri, websitenya, Pak. Oke. Jadi, kalau perusahaan sekuritas itu biasanya ada nama sekuritas atau manajemen, investment management. Kalau ini kan nama lengkapnya adalah Manulev, investment management, singkatannya MAMI. Ada juga Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas, biasanya setiap bank itu punya perusahaan sekuritas sendiri dan juga ada perusahaan sekuritas di luar perbankan. Misalkan, apa contohnya ya, kalau MNC kan ada banknya ya, ya rata-rata sebagian besar bank itu pasti punya perusahaan sekuritas sendiri. Jadi, sekali lagi ini bukan fintech-nya, ini adalah manajer investasi yang membuatkan produk investasi untuk dijual misalkan di bibit atau di fintech investasi yang lain gitu ya. Sampai di sini paham ya, jadi ini bukan fintech, bukan seperti bibit. Jadi, ini yang membuatkan produk reksadana untuk nanti dijualkan kepada investor gitu. Nah, kalau mau lihat produk reksadana yang ada di Manulev, itu bisa klik reksadana Manulev, itu ada reksadana saham, dia punya Manulev saham itu, Manulev saham andalan, itu nama produk reksadana untuk yang saham. Kemudian untuk yang campuran, dia ada lagi, kalau yang pendapatan tetap ada lagi, kalau yang pasar uang ada lagi. Jadi, total sekitar berapa? 24 ya? 24 produk reksadana ya? Iya, Pak. 24 produk reksadana gitu. Kemudian kalau ke ininya, ke kalkulator, saya ingin tunjukkan langsung kalkulatornya ya, untuk mencoba memberikan ilustrasi. Jadi, teman-teman yang mau belajar tentang reksadana, bisa dicoba dulu baca-baca website misalkan Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas. Jadi, dibuka dulu website dari perusahaannya agar kita bisa membaca-baca ya. Jadi, sekali lagi ini website dari manajer investasinya ya. Misalkan investasi awal berapa, Bu Dasri, yang mau Bu Dasri masukkan? 1 juta, Pak. Oke, 1 juta. Misalkan minjem dari orang tua dulu ya, 1 juta gitu. Terus investasi regulernya mau berapa? 100 ribu. 100 ribu, oke. Per apa tuh? Per bulan atau per minggu? Per bulan, Pak. Per bulan. Itu pilihannya apa aja tuh? Di per bulan tuh pilihannya apa aja? Bulan dan tahunan. Oh, tahunan. Berarti kalau per minggunya adalah 100 ribu, berarti per bulannya berapa dong? 400 ribu. Ya, berarti diganti 400 ribu. Berarti investasi regulernya jadi 400 ribu ya. Artinya, hari ini kita beli 1 juta dulu, kemudian bulan berikutnya kita beli 400 ribu, bulan berikutnya 400 ribu lagi, bulan berikutnya 400 ribu lagi. Kalau ada lebih 600 ribu ya, bulan berikutnya 600 ribu lagi. Gitu ya, Sofian. Jadi nggak mesti harus fix, 1 bulan tuh 1 juta gitu. Suku bunga per tahun itu misalkan kalau reksadana pasar uang itu sekitar 6% per tahun ya. 6% Jangka waktu investasi misalkan anggaplah Bu Dasri mau investasi sekarang pakai nanti modal cari kerja gitu ya, 3 tahun berarti kira-kira. Oke, coba dikalkulasi. Turun. Oke, jadi itu sekitar 17 juta ya. Iya. Menarik nggak? Menarik. Kalau mudah-mudahan uang menarik ya. Yang cewek gimana kira-kira tahun teman yang cewek? Menarik nggak? Mendorong, Pak. Apa Agus Indrawan? Mendorong untuk berinvestasi. Ya, maksud saya gini, kalau Agus mau berinvestasi silahkan dipelajari dulu investasinya seperti apa. Reksadana itu apa? Silahkan dipelajari dulu. Artinya gini, maksud saya di sini adalah untuk meningkatkan motivasi literasi keuangan untuk teman-teman mau belajar investasi gitu ya. Karena dari pengalaman saya ya investasi itu penting gitu. Contoh sederhananya investasi itu nggak akan membuat kita jadi kaya raya gitu. Kayak milioner. Tetapi kita bisa mencapai tujuan hidup kita dengan berinvestasi. Misalkan, 3 tahun lagi misalkan Agus atau Budastri mau memiliki modal untuk usaha gitu. Itu kan nggak disiapkan setelah 3 tahun itu kan. Itu kan harus disiapkan dari sekarang. Misalkan Budastri, Agus itu punya tabungan misalkan 1 juta. Kemudian investasi regulernya 400 ribu setiap bulan itu dipegang selama 3 tahun itu artinya setiap bulan selama 3 tahun itu kita terus membeli produk reksadana ini. Itu 17 juta kalau reksadana pasar uang itu resiko turunnya itu kecil ya. Artinya selisih dari 17 juta ini mungkin sekitar selisih perkurangnya itu mungkin jadi 16.500.000 atau kalau maksimal jadi 17.500.000 gitu. Karena reksadana pasar uang itu reksadana yang resikonya paling kecil gitu. Jadi ya 17 juta mau dipakai apa kan bisa lumayan lah ya daripada nggak ada sama sekali gitu contohnya. Gimana sampai disini jelas teman-teman semua? Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu teman-teman semua. Apalagi kalau saham ya. Saham itu misalkan sampai ada yang 18% loh. Kalau berani tapi saya nggak menyarankan karena itu akan resikonya terlalu besar. Nanti kalian bisa terkejut tiba-tiba modal awalnya itu langsung jeblos gitu. Tapi nggak cocok untuk mahasiswa kalau reksadana saham. Budastri ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu aja Pak. Oke jadi ya apalagi Budastri silahkan. Ini adalah tampilan dari website klik mamunya. Disini ada produk-produk yang ditawarkan mulai minimal belinya dari Rp10.000. Ini ada 12 produk yang ditawarkan. Rupiah syariah dan rupiah. Oke jadi ini adalah aplikasinya ya. Jadi setiap manajer investasi dia punya aplikasi. Jadi kalau teman-teman nanti daftar di sebuah manajer sekuritas nanti akan diminta untuk menginstall aplikasi dan melakukan pembelian melalui aplikasi itu. Jadi setiap sekuritas punya. Tapi ini sekali lagi bukan fintech ya. Karena Manulife ini kan memang dia adalah manajer investasi yang sekarang masuk ke dunia digital ya tetap dia harus pakai atau membuat aplikasi gitu. Oke Budastri terima kasih banyak ya atas presentasinya ya. Iya Pak. Coba di klik sebentar. Itu akan ada dua menu investasi yaitu buka reksa sama buka emas. Emas dan reksadana itu adalah salah satu produk investasi yang direkomendasikan oleh generasi muda. Kalau kalian mau koleksi emas atau nabung emas tanpa harus memiliki emasnya dalam bentuk batangan. Maka kalian bisa pakai fitur buka emas di Bukalapak. Itu akan kalian bisa beli emas misalkan mulai dari Rp20.000-Rp50.000 itu nanti saldonya adalah dalam bentuk gram emas. Jadi coba deh dicek di Buka Emas di Buka Reksa. Tapi karena kita bahas di reksadana di Buka Reksa itu ada namanya Buka Reksa juga. Kalau tadi namanya Buka Emas yang ini ada Buka Reksa. Karena saya nggak login maka total investasi saya adalah Rp0.000. Jadi di sini kita bisa juga beli beberapa produk reksadana ya di Buka Reksa. Ada yang pernah ngecek Buka Reksa di Bukalapak nggak? Nggak ada ya? Belum Kak. Ada reksadana di Buka Reksa itu ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, ada saham. Kalau yang cocok untuk mahasiswa itu ya pasar uang atau pendapatan tetap. Misalkan ini pasar uang ya. Nama manajer investasinya adalah Mandiri Investasi. Nama produknya adalah Mandiri Investa Pasar Uang. Harganya dia per 24 November atau kenaikan aset di reksadana itu adalah Rp1.536. Kalau kita beli saham itu satuannya adalah lembar atau satu lot. Kalau kita beli reksadana itu satuannya adalah unit penyertaan. Jadi kalau kita beli reksadana ini Rp500.000. Maka Rp500.000 dibagi Rp1.536. Itu adalah reksadana atau unit yang kita dapat. Kalau kita tertarik beli ya kita klik beli aja. Kemudian kita lihat dulu grafiknya ya sebelum kita beli. Nah ini adalah grafik kenaikan dia per 7 hari ya. Jadi kenaikannya itu trendnya naik tapi keuntungannya kecil. Maksudnya adalah selisih harga kenaikannya kecil. Di harga di tanggal 18 November dia Rp1.536. Tapi di 24 November dia jadi Rp1.536. Kemudian di sini Rp1.536. Jadi kenaikannya tipis gitu. Jadi selisih di vertikalnya ini tipis. Kalau satu tahun ya pasti trendnya naik. Tapi naiknya itu sangat kecil juga. Rp1.466. Kemudian di puncaknya sekarang Rp1.536. Jadi ini cocok untuk mahasiswa yang menginginkan modal tetap, modal investasi awalnya tetap tapi juga mendapat keuntungan gitu. Jadi ini dipegang satu tahun udah naik segini gitu. Oke kalau mau beli ya silahkan beli. Ini bisa dibeli di Indomaret, di Alfamart. Mulai dari Rp20.000, mulai dari Rp10.000 juga bisa gitu. Nah misalnya kita sekarang bandingkan dengan saham ya. Kalau saham ini ada namanya BNP Paribas Equitas. Ini BNP Paribas yang punya produknya. Kalau kita klik ya. Misalkan kita klik yang ini deh. Sukor Invest Equity Fund ya. Ini dari Sukor Asset Management. Kalau kita klik grafiknya. Nah ini. Jadi 7 hari dia naiknya tinggi ya. Ini Rp2113. Kemudian jadi Rp2170. Ini di sini. Kemudian kalau satu tahun lihat ada jurangnya ya. Nih di sini. Kalau yang tadi siapa tanya? Jaya ya. Jaya Negara tanya itu. Udah pasti apa belum ya? Ini buktinya ya. Ini puncaknya dia kan di tanggal 15 Januari. Tapi ini tau gak kenapa bisa turun jauh di sini? Ada yang tau gak? Ini ke up ini kenapa ini? Kalau pandemi ya? Ya ini bulan Maret ya. Jadi horizontal ini adalah horizon waktunya. Ini mulainya dari dia puncaknya itu adalah di 1927. Itu tanggal 5 Maret. Kemudian itu mungkin awal pandemi ada PSBB. Dan seterusnya dia jatuh di level terendahnya di 24 Maret di harga Rp1.339. Tapi setelah itu dia mulai ya namanya juga reksadana saham gitu. Dan akhirnya dia kembali ke puncak di 2168. Di 24 November hari kemarin. Dan ini puncak ini itu sama dengan yang di puncaknya dia di hampir sama ya. Di tanggal 13 Januari di awal tahun kemarin. Jadi ya kalau lihat 3 bulan juga bisa trendnya seperti ini. Tapi kita harus lihat trend juga jangka panjangnya ya. Masa lalunya jadi seperti ini. Ini kalau misalkan ada pandemi lagi yang mudah-mudahan gak ya bisa turun lagi gitu. Tapi kalau gak ada misalkan karena pemilihan Presiden US sudah selesai ya ini bisa naik lagi gitu. Oke jadi kalau mau beli ya silahkan beli. Jadi ini analisa reksadana yang paling sederhana itu ada di Bukalapak. Jadi kalau teman-teman mau coba saran saya coba dulu beli yang di Bukalapak ya. Kamu bisa langsung berinvestasi reksadana pasar uang atau reksadana apapun itu maksimum 1 juta. Pembelian kamu akan dikembalikan ke Buka Dompet jika gak melakukan pendaftaran dalam 2 bursa gitu. Jadi ya harus masukin nomor rekening disini karena semua keuntungan atau kalau kita mau jual reksadana nya kita harus berikan nomor rekening untuk ditransfer ke sana gitu. Kalau gak salah di Bukalapak itu hanya memasukkan KTP, kemudian data, profil resiko, dan nomor rekening gitu aja. Oke sampai disini ada pertanyaan dulu terkait investasi ini? Tidak ada ya? Oke jadi kita gak terlalu masuk ke pembahasan investasinya karena itu perlu waktu juga. Tapi maksud saya disini bahwa disini saya ingin menunjukkan bahwa teman-teman di generasi muda itu juga bisa berinvestasi dengan mudah dan murah. Mudah itu sambil rebahan juga bisa berinvestasi, murah itu dengan modal yang minim itu juga bisa berinvestasi. Kalau di Bukalapak itu pengalaman saya dulu bisa mulai dari 50 ribu deh. Jadi setiap minggu 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu, akhirnya 1 tahun kemudian bisa beli HP flagship contohnya. Karena harga HP juga cenderung turun kan. Sementara kita terus nabung dapat keuntungan selama 1 tahun, bisa deh punya HP flagship yang ya pada 1 tahun kemarin jadi buronan orang-orang gitu. Tapi akhirnya kita punya HP baru dari hasil kita ngabung gitu. Jadi selama bisa menabung ya belilah barang itu secara cash, jangan kredit gitu. Oke ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak Pak. Oke terima kasih buat Sinta dan Budastri ya yang sudah berkenan presentasi. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi lah untuk teman-teman semua ya materi hari ini. Kemudian minggu depan kita akan bahas tentang e-commerce atau perdagangan elektronik. Oke contohnya itu misalkan adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan seterusnya. Jadi yang mau presentasi silahkan disampaikan di grup kelas ini misalkan hari Selasa sore agar saya tahu siapa yang presentasi. Jadi ini materinya sudah umum ya teman-teman udah pernah belanja online lah di semua platform e-commerce gitu. Jadi silahkan dipresentasikan tentang e-commerce. Kalau nggak salah saya sudah kirim ya video dari kelas 3C ya tentang bagaimana pembahasan mereka tentang e-commerce. Silahkan itu ditonton dulu untuk dapat bayangan apa yang harus dibahas di minggu depan. Oke ada pertanyaan terkait minggu depan materinya? Tidak ada ya oke jadi tentang e-commerce ya atau perdagangan elektronik. Bagi yang mau presentasi silahkan disampaikan di grup kelas hari Selasa sore ya. Oke terima kasih banyak ya untuk teman-teman kelas 3G sudah berkenan ikut kuliah. Budastri dan Sinta sudah presentasi tadi. Semoga kita sehat selalu ya. Jadi kita ketemu nanti.